Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Dr. Yusuf Setiadi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok tiga yang terdiri dari saya, Saiful Bahri, lalu ada Irna Dwi Putri, ada Epi Manu, ada Adi Sumarna, ada Sarif Hidayat, dan ada David, akan memperkisipasikan sebuah tema yang berjudul Menjaga Persatuan Umat Sebagai Upaya Mencegah Timbulnya Perpecahan Antara Kelompok. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung masuk ke latar belakang. Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat-istiadat. Dalam masyarakat yang semakin maju dan berkembang, perpecahan antara kelompok seringkali menjadi masalah yang mengganggu harmoni dan persatuan. Perpecahan antara kelompok dapat muncul karena berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, kepercayaan, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Perpecahan antara kelompok dapat berdampak buruk bagi masyarakat, seperti menimbulkan ketidakstabilan, memperburuk hubungan antara kelompok, mengurangi produktivitas, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, menjaga persatuan umat menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai upaya mencegah tinggulnya perpecahan antara kelompok. Selanjutnya, kita akan masuk ke maksud dan tujuan dari pembuatan makalah dengan tema ini, yang akan disampaikan oleh Kak Irna. Silakan, Kak Irna. Terima kasih, Kak Syaib. Saya lanjutkan. Makalah ini juga bertujuan untuk membantu memperkuat rasa saling pengertian toleransi antar kelompok. Dengan memperkenalkan cara-cara untuk membangun dialog dan komunikasi antar kelompok dengan demikian, diharapkan dapat membantu meminimalisir perbedaan, pendapat, dan perselisihan antara kelompok, sehingga masyarakat dapat tetap hidup dalam suasana aman dan damai. Sebagai maksud dan tujuan yang lebih spesifik, makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam menjaga persatuan umat dan dialog antar kelompok, serta membahas cara-cara masyarakat dapat mempertahankan persatuan umat dan mempromosikan rasa saling pengertian dan toleransi antar kelompok. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu membangun masyarakat yang lebih harmonis dan solid, tanpa terpecah belah oleh perbedaan pendapat dan perselisihan antar kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup yang akan dilanjutkan oleh Pak Balkis. Silakan, Pak Balkis. Oke, terima kasih, Kak Irna. Dalam makalah tentang tema menjaga persatuan umat sebagai upaya menjaga timbulnya perpecahan antar kelompok, ruang lingkup yang dibahas meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perpecahan antar kelompok seperti perbedaan pandangan, kepercayaan, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ada contoh-contoh kasus perpecahan antar kelompok bagi masyarakat seperti misalnya menimbulkan ketidakstabilan, memperburuk hubungan antar kelompok, mengurangi produktivitas, dan lain-lain. Kemudian ketiga ada strategi dan tindakan praktis untuk menjaga persatuan umat dan mencegah timbulnya perpecahan antar kelompok seperti membangun komunikasi yang baik, memfasilitasi dialog antar kelompok, mengatasi perbedaan dengan cara yang positif, dan lain-lain. Dengan membatasi ruang lingkup seperti tersebut, maka penulis dapat memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan relevan dengan tema menjaga persatuan umat sebagai upaya mencegah timbulnya perpecahan antar kelompok. Sehingga hasil makalah yang diperoleh lebih fokus, terarah, dan memiliki kualitas yang baik. Kita akan mulai pembahasannya secara mendalam yang secara bergantian akan dipaparkan oleh Kepi, Kadi, dan Kak Syarif. Oke, terima kasih Kak Balkis untuk presentasinya. Dan pada saat ini kita tiba pada bagaimana kita melihat akan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perpecahan, ada beberapa faktor. Di antaranya misalnya ada perbedaan pandangan, ada kepercayaan, ada budaya, ada ekonomi, dan ada beberapa faktor lainnya. Nah, teman-teman, faktor ini dapat memicu munculnya ketidaksetujuan dan konflik antar kelompok. Sehingga akhirnya ini akan berkelanjutan dan memunculkan perpecahan. Nah, teman-teman, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah perbedaan pandangan, faktor perbedaan pandangan. Misalnya, bisa terjadi akibat adanya perbedaan pendapat dalam hal tertentu, seperti perbedaan pendapat dalam hal politik, agama, dan lain-lainnya. Nah, hal ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat yang sangat fundamental dan akhirnya memicu konflik antar kelompok. Yang berikut kita lihat, ada yang namanya perbedaan kepercayaan. Nah, ini yang biasa sering terjadi dan bisa menimbulkan salah satu hal perpecahan yang sangat besar terjadi. Nah, kepercayaan ini muncul akibat adanya perbedaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan spiritual, seperti agama, tradisi, dan yang lain-lain. Berikutnya kita lihat, teman-teman, ada yang namanya perbedaan budaya. Ini juga bisa terjadi akibat ada perbedaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, istiadat, cara hidup. Nah, teman-teman, perbedaan budaya ini juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Lalu berikut yang tidak kalah menarik adalah perbedaan ekonomi. Perbedaan ekonomi ini yang akhirnya memunculkan perbandingan-perbandingan si A, si B, yang kaya dan yang miskin. Nah, ini juga bisa menimbulkan perbedaan pandangan yang akhirnya memicu konflik antar kelompok. Kembali lagi, dengan kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perpecahan antar kelompok, seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka kita dapat mengambil sebuah tindakan preventif untuk mencegah munculnya perpecahan dan menjaga persahabatan antarumat, persahabatan antar saudara, persahabatan antar kelompok itu dapat terjaga. Baik itu dari saya, dan selalunya saya akan serahkan ke teman saya, Bang Adi, untuk melanjutkan presentasinya. Ya, terima kasih Bang Epi dalam menyampaikan selesai 5. Selanjutnya, saya menyampaikan selesai 6. Salah satu contoh kasus yang ingin kami angkat adalah pepecahan kelompok di Indonesia yang berkaitan dengan perbedaan pandangan politik pada pemilu tahun 2014. Pada saat itu, ada kelompok yang mendukung calon Presiden Joko Widodo, dan ada kelompok yang mendukung calon Presiden Brawowo Subianto. Konflik yang terjadi antar kelompok ini memicu terjadinya pepecahan antar kelompok, bahkan menimbulkan aksi-aksi saling menuding, bahkan sampai ada kelompok Cebong dan Kadrun. Konflik ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan politik bisa menimbulkan pepecahan antar kelompok dan memicu munculnya konflik dan kekerasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Slit berikutnya, saya silakan ke Bang Sarif. Silakan Bang Sarif. Oke, terima kasih Mas Adi untuk presentasi yang sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan selesai 7, yaitu berdasarkan kasus perpecahan kelompok yang terjadi di Indonesia akibat perbedaan pandangan politik pada tahun 2014 dapat dianalisis dengan menggunakan teori. Yang pertama, teori persatuan dan kesatuan. Menurut teori ini, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Persatuan dan kesatuan sangat berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat. Tanpa persatuan dan kesatuan, maka masyarakat akan rentan terhadap berbagai macam bentuk konflik. Yang kedua, teori polarisasi politik. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan pandangan politik yang berlebihan dapat menimbulkan polarisasi yang menyebabkan munculnya perpecahan antar kelompok. Dalam hal ini, perbedaan pandangan politik menjadi faktor utama memicu perpecahan antar kelompok. Berdasarkan teori-teori di atas, dapat dianalisis bahwa kasus perpecahan kelompok di Indonesia akibat perbedaan pandangan politik pada tahun 2014 disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya persatuan dan kesatuan antar kelompok membuat masyarakat rentan terhadap berbagai macam bentuk konflik. Yang kedua, polarisasi politik yang terjadi karena perbedaan pandangan politik memicu perpecahan antar kelompok. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas David. Baiklah, terima kasih Bang Sarif yang telah menyampaikan papar ini tadi. Selanjutnya akan saya sampaikan slide selanjutnya. Dari hasil dan anansi skas perpecahan kelompok di Indonesia akibat dari perbedaan pandangan politik pada tahun 2014, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan pandangan politik akan berlebihan dapat memicu popak polarisasi yang membakar perpecahan antar kelompok. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi konflik dan perpecahan antar kelompok. Sikap saling koleransi perlu dipelihara dalam kehidupan agar keberagaman di Indonesia tetap terjaga dan mestari. Ada beberapa cara untuk memelihara sikap koleransi di Indonesia itu sendiri. Di antaranya adalah dengan tidak menggunjing, menghormati perbedaan, berbicara dengan sopan, tidak mengganggu agama lain, memahami sesarahan, menjadi pendengar yang baik, tidak memaksakan kehendak, menghargai hak pribadi orang lain, dan menerima perbedaan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam rangka memujukan integrasi nasional. Adapun peran serta masyarakat dapat dilakukan adalah di antaranya dengan tidak membeda-bedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Kemudian, menjalankan ibadah sesuai dengan keakinan dan agama yang dianudnya, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Melakukan potong royong dalam rangka meningkatkan kesedaran bermasyarakat, berbangsa, dan berhubungan. dan juga perlunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bersedia dan menjaga dan bersedia untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan lain sebagainya ada masih banyak lagi contoh-contoh peran serta masyarakat. Ini adalah contoh buku dan jurnal yang kami gunakan sebagai referensi. Demikianlah hanya ini yang bisa kami sampaikan. selanjutnya paparannya akan disampaikan oleh Bapak Aik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat dipahami dan bisa menjadi perhatian bagi kita semua untuk terus menjaga agar tidak terjadi perpecahan antara kelompok. Dan minimal sekali perpecahan yang masih kita rasakan saat ini mampu berangsur berkurang dan lama-lama hilang. Lalu kita menjadi kembali rukun seperti sebelumnya. Sekian dan terima kasih.